A'udhu billahi min ash-shaytanin rajim, bismillahirrahmanirrahim, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ishhadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man taliyahum bi ihsanin ila yaubid din amma ba'duh. Muslimin Jumaat-Jumaat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih beri kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kewajiban kita bagi seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Salat Jumaat secara berjemaah. Yang mana banyak diantara saudara kita, tetangga kita, atau teman-teman kita yang masih tertutup pintu hatinya terhadap hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, seharusnya bagi kita yang hadir pada siang hari ini untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, serta kemudahan yang masih Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di siang yang berbahagia ini untuk melaksanakan Salat Jumaat secara berjemaah. Kau muslimin Jumaat Jumaat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bosan-bosannya dan merupakan menjadi suatu kewajiban bagi seorang khatib berwasiat menjampaikan pesan kepada kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ketakwaan tersebut, seseorang bisa meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jelas berfirman dalam sebuah ayat Al-Quran, Berbekallah kalian untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyambut datangnya hari kiamat. Untuk menyambut ataupun hadir di persidangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bekal yang terbaik, Iaitu tidak ada yang terbaik kecuali dengan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin Jumaat Jumaat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan Rasulullah s.a.w. di dalam hadis-hadis beliau mengabarkan kepada kita bahwa di akhirat nanti yang ada hanya dua tempat. Yang pertama adalah nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billahi minjalik. Yang kedua surganya Allah subhanahu wa ta'ala narju ilah. Dan yang kita harapkan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Tidak ada tempat yang ketiga yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya ketika di hari kiamat kelak. Kalau tidak surga, neraka. Dan kita juga menemukan banyak sudah ayat Al-Quran maupun hadis Nabi s.a.w. tentang bagaimana kehidupan penduduk neraka. Bagaimana tentang kehidupan penduduk surga yang inti dari semua kabar tersebut. Yang inti daripada semua yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya tersebut hanya dua. Iaitu penghuni surga diliputi dengan kesenangan dan kebahagiaan. Dan penghuni neraka diliputi dengan azab dan kepedihan yang mereka rasakan yang tidak akan ada selesainya. Maka dari itu semua kita berharap kepada Allah s.w.t agar Allah s.w.t jauhkan kita atau tidak masukkan kita ke dalam nerakanya Allah. Dan kita juga selalu berharap agar Allah s.w.t memasukkan kita ke dalam surganya Allah s.w.t. Ini semua muslim pasti menginginkan hal seperti ini. Namun Allah juga sering menyampaikan di dalam Al-Quran maupun hadith Nabi s.w.t juga beliau sampaikan bagaimana kriteria sifat diantara sifat-sifat orang yang berhak dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga. Dan juga banyak ayat Al-Quran dan hadith Nabi s.w.t yang menceritakan bagaimana ciri-ciri sifat orang-orang yang berhak dijadikan oleh Allah s.w.t sebagai penghuni nerakanya Allah s.w.t. Maka pada kesempatan pada siang hari ini kita akan coba sedikit menjelaskan tentang bagaimana sifat daripada penghuni neraka dan para penghuni surga. Hal ini disebutkan oleh Allah s.w.t dalam surat Al-Nazia'at. Surat kedua dari Juz ke-30 dalam ayat ke-37 sampai ke-41. Ada empat sifat. Dua sifat dari penduduk neraka dan dua sifat dari penduduk surganya Allah s.w.t. Di ayat tersebut Allah s.w.t berkata Ayat ini menjelaskan tentang empat sifat. Dua sifat penduduk neraka dan dua sifat penduduk surga. Semoga dengan kita mengetahui empat sifat ini kita berharap terhindar dari sifat penduduk neraka dan kita berharap bagian daripada penduduknya surga Allah s.w.t. Yang pertama kata Allah s.w.t. Dua sifat ini kata Syekh Muhammad bin Salih al-Hutaimin. Ketika beliau menafsirkan ayat ini beliau mengatakan Hadhani wasfani huma sifatun atau hadha sifani huma sifat ahlun nar. Dua sifat ini kata beliau adalah sifatnya penghuni neraka. Yang pertama adalah togo. Togo isim mukrod. Jama'nya turian. Dalam bahasa Indonesia nya berlebih-lebihan. Jadi seseorang yang apabila melakukan sebuah perkara. Secara berlebih-lebihan. Maka masuk dalam ayat ini sebagai orang yang yan atau togo. Namun pada ayat ini Allah s.w.t. hanya menjelaskan tentang Seseorang yang berlebih-lebihan dalam agamanya sehingga dia melakukan kemaksiatan kepada Allah s.w.t. Yaitu seseorang yang melampaui batas yang pada asalnya dia itu diciptakan. Apa yang dimaksud dengan orang yang melampaui batas? Adalah orang yang melampaui batas adalah orang yang apabila dia melakukan sesuatu Melewati dari tujuan dia diciptakan. Seseorang yang melakukan sesuatu melampaui batas dari tujuan dia itu diciptakan. Allah s.w.t. telah mengabarkan kepada kita bahwasannya tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah s.w.t. Sangat tegas Allah dijelaskan dalam Al-Quran. Tidaklah aku ciptakan jinn dan manusia kata Allah s.w.t. Kecuali dengan satu tujuan. Untuk beribadah kepadaku. Untuk mengesahkanku. Untuk beribadah kepadaku kata Allah. Maka apabila seseorang dikatakan sebagai turian atau togo adalah apabila dia melampaui batas yang tujuan dia itu diciptakan. Tujuan dia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Ketika dia tidak beribadah kepada Allah. Masuk dalam ayat ini turian. Makanya bisa dikatakan seluruh orang yang melanggar sari'an Allah s.w.t. Masuk dalam ayat ini. Seluruh pelaku maksiat, pelaku dosa. Langgar sudutullah. Batasan-batasan Allah. Maka masuk dalam ayat ini. Ini yang pertama. Sifat yang pertama. Iaitu sifat orang yang melampaui batas yang sejatinya dia itu diciptakan untuk itu. Kemudian kata Allah s.w.t. Kata beliau. Dari ayat yang kedua. Sifat yang kedua. Wa'atarul hayatat dunia. Kata Allah s.w.t. di ayat ini menjelaskan sifat penduduk neraka yang kedua. Yaitu seseorang yang selalu mengedepankan dalam hidupnya kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Wa'atarul hayatat dunia. Yaitu mengedepankan seseorang mengedepankan dalam hidupnya kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dan ini banyak sekali contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu akbar, Allahu akbar, kata mu'azim. Subuh. Lebih enak tarik selimut daripada melaksanakan sholat subuh. Ini bentuk daripada wa'atarul hayatat dunia. Seseorang tersebut lebih mementingkan tidur hubungan masalah dunianya dibandingkan hendak melaksanakan perintah Allah s.w.t. Kajian tersebar di mana-mana. Lebih sibuk dengan pekerjaannya. Yang sejatinya tidak ada kaitan yang kuat dengan kehidupan akhiratnya. Maka masuk dalam ayat ini. Wa'atarul hayatat dunia. Kata mu'azim. Masih ada sedikit lagi pekerjaanku. Tunggu dulu. Masih ada sedikit lagi permainanku. Masuk dalam ayat ini. Wa'atarul hayatat dunia. Maka oleh sebab itu, kata Syekh Tulehal Usayimin, dua sifat ini mutalazimain. Saling keterkaitan. Apabila seseorang mempunyai sifat O berlebih-lebihan dalam agama, maka dia masuk ke sifat yang kedua. Dan apabila dia melakukan sifat yang kedua, yaitu mengedepankan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, maka dia masuk kepada sifat yang pertama. Maka dari itu, dua-duanya kita tidak akan bisa lepas. Kau muslimin Jumat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian sifat yang kedua, yaitu sifat penduduknya surga Allah SWT. Dilanjutkan kepada ayat yang keberikutnya. Wa'amman khafa maka marabbih. Kata Allah SWT, ada pun orang yang takut di saat berdirinya nanti di sisi Allah SWT. Dijelaskan oleh para ulama, makom pada ayat tersebut ada dua makna. Dua-duanya penafsirnya benar. Penafsiran yang pertama dikatakan oleh para ulama tafsir, bahwasannya maqom di situ, tempat berdiri di situ adalah tempat ketika manusia dihadapkan oleh Allah SWT dan disidang oleh Allah SWT. Maka barang siapa yang takut dan teringat, dan takut pada posisi itu, pada masa itu, pada waktu itu, maka dia adalah orang penghuni surgaannya Allah SWT. Tentu kalau seandainya dia takut tentang posisi itu, akan ditanya oleh Allah, malu ketika kemaksiatan yang dia ucapkan. Malu ketika kemaksiatan yang dinampakkan oleh Allah SWT, tentu dia tidak mau melakukan perbuatan dosa di akhirat, di dunia ini. Itu pendapat yang pertama. Bahwasannya maqom di situ, tempat berdiri di situ adalah tempat berdirinya seseorang di akhirat ketika dipersidangkan oleh Allah SWT. Karena nanti di akhirat kita akan ditanya oleh Allah SWT. Ya fulan fa'al ta'kada, ya fulan fa'al ta'kada, ya fulan fa'al ta'kada, wahai fulan kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, itu persidangan Allah SWT. Bagi barang siapa yang takut, akan dosa yang akan nampak di hadapan Allah SWT, akan dipaparkan oleh Allah SWT, maka dia tidak akan pernah melakukan kemaksiatan di atas bumi ini. Maka barang siapa yang takut pada posisi itu, maka Allah SWT jadikan orang seperti ini adalah orang penduduk surganya Allah SWT. Kemudian makna yang kedua adalah maqom di situ, tempat berdiri di situ adalah orang yang takut melaksanakan dosa di atas permukaan bumi ini. Dua-duanya sama, makna yang terkandung di dalamnya, intinya adalah dia merasa takut terhadap Allah SWT untuk melakukan kemaksiatan ataupun melanggar hak-haknya Allah SWT. Itu sifat yang kedua, itu sifat yang pertama daripada penduduk surganya Allah SWT. Iaitu akan merasa, selalu merasa takut kepada Allah SWT untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Baik karena takut melakukan dosa, disebabkan karena takut melakukan dosa, maupun karena takut di hadapan Allah SWT nanti akan ditanya tentang dosa-dosa yang dia lakukan tersebut. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzindi walakum walisairil muslimina minkum nizam wa astaghfiruh innahu huwal wafurur rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa makuna linah tadia lawla an hadana Allah. Asyadu an la ilaha illallah wa dahula syarikalah wa asyadu anna muhammalan abaduhu wa rasuluh salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa mantamiahum bi ihsanin ilayu min din amma ba'duh. Ya ayu alladina amanu takum Allah wa kulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa mayuti'in laha wa rasuluhu faqadfaza fawzan adima. Kau muslimin jemaah jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian sifat yang kedua daripada sifat penghuni surga yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang keempat puluh tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala wa nahad nafsa'anil hawa. Iaitu seseorang yang mampu menahan hawa nafsunya. Seseorang yang mampu menahan hawa nafsunya. Dari apa? Dari makan? Tidak. Dari tidur? Tidak. Dari perkara-perkara yang menyelesihi syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya Rasul salallahu alaihi wa sallam. Maka barang siapa yang melakukan kemaksiatan sejatinya dia mengikuti hawa nafsunya. Karena dia menentang daripada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya barang siapa yang mampu menjaga dirinya, menahan hawa nafsunya dari perbuatan-perbuatan dosa. Inilah ciri-ciri orang yang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia dirinya selalu mengajak kepada kemungkaran. Maka barang siapa yang mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan kemungkaran, untuk tidak melakukan dosa, untuk tidak melakukan kemaksiatan. Itu sejatinya dia mendapatkan nilai yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya manusia itu dicintakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala cenderung melakukan keburukan. Dan apabila dia mampu menahan hawa nafsunya untuk melakukan keburukan, maka ini salah satu bentuk ataupun salah satu ciri orang-orang yang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah empat sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam Al-Quran di antara sifat-sifat penghuni surga dan penghuni nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah penghuni nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua adalah penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala hindarkan kita dari sifat orang-orang sebagai penghuni neraka. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar jadikan kita orang-orang seperti melakukan sifatnya penduduk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin jumaat-jumaat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ahya'i minhum wal-amwad Innaka sami'un karibun mujibun da'wat Wayaqadiyal hajad Allahumma inna nas'aluka al-huda Wattuka wal-afaka wal-ina Allahumma inna na'udu bika An-nushrika bika Wa nahnu na'lam Wa nastaghfiruka lima la na'lam Allahumma ufirlana Waliwalidayna Warhamhumma kamarubbayana sigara Allahumma inna nas'aluka al-jannata firdaws Allahumma inna nas'aluka al-jannata firdaws Allahumma inna nas'aluka al-jannata firdaws Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina adab al-nar Subhanahu wa rabbi ka rabbi al-izzati Amma yasifun Wa salal mu'alam mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Aqim as-salah